Saya ingin menjelaskan tentang Perpusnas. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang seringkali kita sebut Perpusnas adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Penelitian, Perpustakaan Pelestarian, dan Pusat Jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di bukota negara. Bidung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta. Dan sebagai besar perkantorannya di Jalan Salemba Raya No.28A, Perpustakaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tanggal 11 September 2017, Presiden Jokowi Dodo resmikan Bidung Fasilitas Layanan Pusnas Baru yang merupakan Perpustakaan Nasional tertinggi di dunia yaitu sekitar 126,3 meter dengan 24 lantai ditambah 3 lantai panggir bawah tanah basement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4. Nama saya Uka. Nezar. Rapim. Bagas. Hari ini kami akan berkunjung ke tempat wisata yang ada di Jakarta. Penasaran? Yuk semua sampai akhir ya. Kemudian ya. Sekarang kita sampai di Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Nasional. Oke, kalian penasarankan sama dalamnya? Yuk ikutin kita terus ya. Halo guys, sekarang kita ada di bagian foto-foto Presiden Indonesia. Nah, di sini ada foto IR Soekarno yaitu Presiden pertama Indonesia. Yang mau lihat tentang sejarah beliau ada di sini ya, di Perpustakaan Nasional. Nah, selanjutnya ada Pak Presiden yang kedua yaitu Soeharto. Beliau ini termasuk adalah pahlawan nasional. Di sini juga ada buku-buku tentang sejarahnya. Lalu kita lengkap ke Presiden ke-6 yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih dikenal Bapak SBY. Nah, bisa dilihat di sini ada buku-buku tentang beliau, tentang sang demokrat, Presiden Pamboyan, bukan sekedar Presiden dan sebagainya. Lalu terus ada Bapak Presiden ke-4 yaitu Bapak Gus Dur atau yang lebih dikenal Bapak Abdurrahman Wahid. Nah, di sini ada tentang kematian beliau, terus ada tentang sejarah beliau dan semuanya lengkap ada di sini semua. Ya, di sini ada Presiden ke-5 kita yaitu Megawati Soekarno Putri. Dia itu Presiden pertama yang perempuan yang ada di Indonesia sekaligus anak dari Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Dan selanjutnya di sini ada B.J. Habibie yaitu Presiden ketiga kita sekaligus yang membuat pesawat pertama kali yang ada di Indonesia. Di sini ada buku-buku tentang sejarah sejarah beliau. Jadi yang mau ke sini bisa untuk datang ke perpustakaan di Indonesia. Di sini ada Bapak Presiden Jokowi Dodo yaitu Presiden ke-7 kita atau yang terakhir. Di sini ada buku-buku sejarah beliau. Buku-buku tentang dia. Dia adalah pemimpin ke-7 di Indonesia. Atau Presiden ke-7 di RI Indonesia. Dia juga menjabat dari pada tahun 2014 sampai 2024. Beriau akan mengakhiri masa jabatannya di awal tahun Februari 2024. Jadi tunggu masa akhirnya Pak Jokowi ya. Nah di sini saya yang sendirian di saya sekarang ditemani oleh Rafib. Gimana Rafib buat pendapat Anda di sini? Pendapat saya di sini view-nya sangat bagus. Banyak peta-peta yang di zaman kuno yang pernah kita lihat. Apakah menurut Anda di sini lengkap gitu dari lukisan, terus koleksi-koleksi foto gitu. Bagi saya sih lumayan lengkap. Karena juga kita bisa tahu gimana di sini ada bahasa-bahasa kuno yang pernah kita lihat. Di sini ada contohnya tuh pasukan Jaya Kusuma dan Bali yang sudah bertempur. Jaya Semara ingin secara mengakhiri perang. Ia turun ke medan perang Panji Jaya Kusuma. TBG 139, halaman 581, 582, koleksi perpustakaan nasional RI. Nah mungkin di sini aja cukup sampai sini aja. Nah itu tadi perjalanan kita di Perbus. Nah semoga kalian terhibur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!